Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Ketemu lagi dengan saya, Dian, dan saat ini saya berada di Amerika. Pada hari ini kita akan membahas tentang topik yang cukup menarik, yaitu tips investasi saham untuk para pemula. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini agar saya semakin semangat untuk membuat video-video edukasi baru untuk teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang telah like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Teman-teman, investasi saham semakin dikenal ya di berbagai kalangan, termasuk anak-anak muda zaman sekarang. Karena tidaklah sesulit yang dibayangkan kebanyakan orang. Banyak sekali loh cara trading saham yang dapat dicoba oleh para pemula. Contohnya, online trading lewat smartphone kita pribadi. Potensi return yang cukup tinggi menjadi daya tarik utama para pemain saham. Tidak ada kata terlambat loh untuk memulai trading saham, asal kita tahu bagaimana caranya. Nah, agar semakin ahli dalam berinvestasi saham, teman-teman dapat mencoba beberapa tips berikut ini. Dan saya sudah menerapkan tips-tips ini secara pribadi. Yang pertama adalah komitmen dan sabar. Teman-teman, tidak ada yang instan ya untuk mendapatkan hasil yang baik. Saya mulai bermain saham sekitar tahun 2015, dan di awal-awal saya bermain saham, saya mengalami kerugian. Kenapa saya rugi? Karena saya tidak sabar dan tidak punya komitmen untuk mempelajari tentang saham itu sendiri. Setelah saya mempelajarinya, saya baru bisa menikmati yang namanya cuan dari saham. Nah, ketahui lah bahwa berinvestasi saham itu tidak melulu soal kemahiran loh. Tapi juga soal pentingnya menjaga semangat agar tetap konsisten. Kita harus sabar dan konsisten dalam mempelajari saham-saham yang kita pilih, kemudian membeli dan memantau pergerakannya. Jika kita adalah seorang pemula, sebaiknya berinvestasi jangka panjang pada saham-saham yang mempunyai nilai kapitalisasi yang cukup besar atau big cap, karena kinerjanya sudah cukup stabil. Nah, tips yang kedua, jangan beli kucing dalam karung. Wow. Teman-teman, kita harus tahu bahwa investasi bukan spekulasi. Di awal-awal saya bermain saham, saya banyakan spekulasi. Saya mendengar apa kata orang, saya beli. Nah, jangan main tebak-tebakan dalam bermain saham. Investasi adalah sebuah bisnis yang harus kita analisa. Kinerja suatu perusahaan akan tercemin dari pergerakan sahamnya. Mencari emiten itu sebenarnya tidak sulit. Kita hanya mencari industri yang bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi. Kita juga perlu lihat price to earning atau sering dikenal dengan PE untuk melihat apakah harga saham tersebut sudah over atau masih under value. Kalau sudah over value, sebaiknya kita tidak usah membelinya. Nah, selain itu kita juga perlu melihat yang namanya EPS atau earning per share agar kita mengetahui apakah perusahaan tersebut untung atau rugi dalam bisnis mereka. Kita juga perlu mengetahui debit to equity untuk mengetahui berapa banyak hutang perusahaan tersebut. Apabila hutang perusahaan itu tinggi, maka apabila ada kenaikan suku bunga bank, perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan untuk membayarnya. Semua informasi yang kita butuhkan ada di financial statement perusahaan. Dan kita akan bahas ya faktor-faktor apa saja yang perlu kita lihat untuk dapat membeli saham yang baik di next video. Selain daripada itu, rekam jejak pimpinan perusahaan juga perlu diperhatikan. Setiap menentukan saham yang hendak kita beli, tentunya harus melihat pimpinan perusahaannya siapa, mencakup jajaran direksi dan komisarisnya. Itu perlu banget untuk kita lihat. Nah, tips yang ketiga adalah jangan masukkan semua telur kita dalam satu keranjang. Oke? Nah, teman-teman meletakkan semua telur yang kita miliki dalam satu keranjang bisa menyebabkan semuanya pecah jika keranjangnya terjatuh. Setuju ya? Nah, saat kita berinvestasi, jangan masukkan seluruh modal yang kita miliki dalam satu investasi saja. Alokasikan dana tersebut di beberapa investasi. Diversifikasi yang kita lakukan akan melindungi investasi kita. Bayangkan jika investasi yang satu sedang turun, sedangkan kita masih punya investasi lain yang nilainya positif. Sewaktu kita butuh uang, kita bisa mencairkan investasi yang memberikan imbal hasil positif lebih dulu. Lalu dengan diversifikasi, kita juga dapat mengoptimalkan keuntungan dan meminimalisir resiko pasar. Diversifikasi sangat berguna untuk menjaga kestabilan aset yang kita miliki. Nah, sebagai contoh, kita dapat melihat tiga jenis saham blue chip di sektor yang berbeda. Misalnya kalau saya pribadi, untuk saham-saham saya yang ada di Indonesia, saya main di perbankan, saya juga ada bermain di konsumsi, ada juga di otomotif, lalu ada juga di kesehatan. Nah, ketika sentimen suku bunga mempengaruhi pergerakan saham perbankan, misalnya, saya masih bisa bernafas lega, karena saham yang lain masih dalam posisi yang aman. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, kita harus melakukan diversifikasi terhadap saham-saham yang kita miliki. Makanya, seperti yang saya katakan di awal, jangan meletakkan telur kita hanya di dalam satu basket. Oke? Nah, teman-teman, semoga informasi ini berguna bagi teman-teman semua. Next video, kita akan membahas technical analysis untuk saham. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar. dan terima kasih, teman-teman. See you for the next video. Bye. 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 Terima kasih.